Intro Kapolres Karimun yang turut didampingi oleh wakil bupati dan dim0317TBK serta seluruh instansi dan stakeholder terkait turut memusnahkan barang hasil razia di seluruh warung San Kios yang telah menjual berbagai merek minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dan sudah melebihi batas kadar luarsa Seusai pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil tangkapan yang tidak memiliki izin resmi Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil rutin yang ditingkatkan sebelum pelaksanaan operasi lilin Terkait dengan pemusnahan barang putih ini sejumlah 282 botol ini adalah hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan sebelum pelaksanaan operasi lilin Jadi kemarin kita melaksanakan operasi zebra kemudian melaksanakan kegiatan atau K2YD kegiatan rutin yang ditingkatkan yaitu mengamankan minuman keras sejumlah 282 Dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti hasil dari razia diharapkan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan perayaan hari natal khususnya dan perayaan malam pergantian tahun baru pada umumnya selalu dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guna kelancaran kamtip mas itu sendiri Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan Terima kasih Terima kasih